Intro Lagi-lagi artis tanah air terjerat narkoba. Kali ini pesinetron Steve Emanuel diciduk polisi di apartemennya atas kepemilikan narkoba jenis kokain. Mantan suami artis Andi Soraya ini mengaku menyelundupkan 100 gram kokain dari Belanda dan telah menggunakan barang haram itu sejak tahun 2008. Pesinetron Steve Emanuel ditangkap anggota satuan riser senarkoba Polres Metro Jakarta Barat di apartemennya di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Saat diamankan, polisi menemukan barang bukti kokain seberat 100 gram yang disembunyikan dalam toples dan alat isapnya. Kepada polisi, mantan suami dari artis Andi Soraya ini mengaku menyelundupkan kokain dari Belanda yang akan digunakannya sendiri. Dari 100 gram, Steve baru menggunakan 8 gram. Jadi setelah kita bisa membuktikan, artinya kita menduga bahwa yang bersangkutan adalah membawa narkotika. Jadi tim langsung masuk ke lobby apartemen tersebut, kemudian kita keledah, ternyata yang tersebutan ada di sakunya. Sakunya ada balet, atau alat untuk menisap kokainya. Ini alatnya menisap kokainya. Ya ada di saku, di saku sebelah kanan. Akhirnya kan penyitik kemudian ke kamarnya setelah melakukan pengledahan badan, kemudian meledah di kamarnya. Kita temukan barang bukti ini. Barang bukti kokain yang di dalam sini ya. Yang dipaksikan dalam toples ini. Ya, itu di situ. Itu di situ. Kemudian yang bersangkutan sudah menggunakan narkotika jenis kokainya sejak tahun 2008. 2008 sudah menggunakan. Ya, ini keterangan dari pelaku bahwa dia awalnya diberi sama temannya, diberi biar mencoba-mencoba. Sementara itu Polres Jakarta Barat masih menyelidiki cara Steve bisa meloloskan paket kokain dari Belanda. Hal ini dikarenakan seharusnya pengawasan ketat di bandara bisa mendeteksi adanya narkoba. 100 gram itu adalah barang yang cukup banyak untuk kokainya. Keterangan daripada Tersangka, dalam waktu 4 bulan ini yang bersangkutan hanya memakai 8 gram. Masih tersisa 92 gram. Oleh karena setelah ini kami akan pertajam lagi penyelidikan. Mengapa barang ini bisa lolos dari Belanda? Karena menurut pengakuan yang bersangkutan di bawah menggunakan pesawat kok bisa lolos. Ada alat di bandara yang harusnya bisa mendeteksi ini. Steve Emanuel kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dirinya dijerat pasal 114 ayat 2 subsidir pasal 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Ayu Jelita, Indra Okta, dan Mifta Hulgani, Ainews melaporkan.